...sebanyak 360 siswa dan siswi baru yang terdiri dari 10 rombongan belajar di SMK Tiga Padang mengikuti MPLS selama 4 hari. Ketua Pelaksana Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMK Tiga Padang, Kak Kenwil mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan sarana dan prasarana sekolah, program sekolah, konsep pengenalan diri, dan pengenalan cara belajar kepada siswa baru. Telah menerima siswa baru sebanyak 10 kelas 350 orang, dan sekarang dilaksanakan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang bertujuan adalah memperkenalkan ke peserta dunia baru tentang lingkungan sekolah, menyangkut dengan guru-guru, menyangkut dengan tata tertib, menyangkut dengan krupulung. Tidak hanya berkenalan dengan beragam fasilitas yang ada di sekolah, MPLS juga mengenalkan siswa kepada guru, ataupun tenaga kependidikan lainnya. Saat mengikuti MPLS, siswa baru diajarkan mengenai kegiatan rutin sekolah, norma yang berlaku, budaya yang ada, serta sistem dan tata tertib yang wajib dipatuhi. Pada hari pertama masuk sekolah, Senin, siswa baru diajarkan cara mengenal diri sendiri. Kegiatan MPLS yang dilakukan SMK 3 Padang. Menurut para siswa, berbeda dengan MPLS sebelumnya. Salah satu yang membuat dirinya antusias adalah seluruh peserta dikumpulkan dalam satu ruangan, sehingga mereka bisa saling kenal. Nah dulu SMP-nya angkatan corona, jadi cukup menarik, karena dulu pas SMP kami tidak merasakan seperti apa yang rasanya MPLS. Karena di jaman itu MPLS-nya cuma dari lewat HP atau video yang dikirim dari grup, dan pas masuknya juga kayak sif-sifan. Jadi tidak bisa untuk merasakan MPLS seperti ini. Dan cukup menarik bagi kami dan seru juga. Bagi siswa SMA dan sederajat, kegiatan MPLS merupakan kegiatan rutin dan wajib diikuti oleh siswa baru. Robi Ham, melaporkan dari Padang. Terima kasih telah menonton!